Memang benar, bebek saya yang Rp4.000 Pakai makan, pakai wafer ini Ini rotinya Ini penggiliannya Halo para peternak di Indonesia Kawan-kawan AgroTV semuanya Harapan saya kalian semuanya tetap siatualabia Tetap bersemangat dalam berkarya Terutama peternak bebek Karena kali ini saya ada di kandang bebek Milik Pak Kunil Dimana kandangnya ada di desa PP Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Pak Kunil ini memiliki 4.000 ekor bebek petelur Yang didapat dari pusat bebek Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur Memang di Mojosari adalah pusatnya bebek Sehingga terkenal dengan bebek Mojosari sebagai bebek petelur Bebeknya warnanya soklat Yang unik di kandang ini adalah Pak Kunil ini memberi makan bebeknya yang 4.000 ekor itu dengan roti wafer Ini sebuah ide yang gila Kita lihat videonya Sampai selesai Tetapi saya ingatkan yang belum subscribe Diperiksa dulu Youtubenya di bawah ini Ada tulisan subscribe Jika masih berwarna merah ditekan Hingga berubah menjadi hitam Sebelahnya ada tanda lonceng Dinyalakan Kita lihat videonya Pak Kunil berbincang-bincang dengan AgroTV Tentang merawat 4.000 ekor bebek Salah satunya Pak Kan adalah Roti wafer Ikuti terus Saluran AgroTV Berbagi sukses dari orang sukses Kandang ini ada 8 blok 1 blok berisi 500an Berarti 4.000 ekor Semuanya betina Bebek yang saya pelihara ini jenis mojokerton Mojosari Telur Saya membeli bibit ini Sekitar umur 5 bulan 6-6 bulan Kenapa saya tidak memilih yang diusik Karena terlalu lama Banyak makan biaya Kadang-kadang 100 ekor itu Tidak semuanya betina Keuntungan memilih bibit biaya Yaitu adalah Cepat bertelur Tidak terlalu lama Biasanya setelah beli bertelur itu 1 bulan lah Minim 1 bulan Tidak bertelur Dari 4.000 itu yang awal-awal bertelur ya Ada 50 lah 50 Terus tambah lagi Tambah-tambah Tambah-tambah terus Puncak-puncaknya itu Sekitar umur 7 bulan Bebek-bebek itu Kalau sudah setahun Itu mulai menurun Tidak produktif Layak harus dijual Kalau tidak dijual Rugi kita Ya rugi pakan Harga perekor 50.000 x 4.000 Jadi 50% Tinggal turun Sekitar 40% Kita yang rugi nanti Untuk menaikkan produksi bebek Kita harus kasih sentrat Yang kedua itu Pakan kepala udang Turbo juga Turbo adalah nutrisi Bolehnya di toko itu Peternak Saya selama ini Menggunakan pakan Roti baper Sama sentrat Perbandingan Satu pak waper Biasanya itu 3 kg sentrat Untuk 200 ekor Baper dari mana Itu saya dapat Dari Baper Roti Harganya Tidak terlalu mahal Persak itu 200.000 Selama ini Selama ini Saya kasih baper Tidak ada pengaruh Sama produksi telur Malah meningkat Telur-telur itu Kami jual pada Agen-agen telur Ke pasar Juragan telur itu Ya gak susah Kadang ya Ada orang beli Di rumah Kalau Pembelian pakan Sehari itu Dua kali Pagi Sekitar jam Tujuan Sama sore Jam tiga Untuk pembelian Kandang Biasanya Kita lakukan Ya seminggu sekali Itu kita pakai Itu Kasih sekem itu Biar gak becek Air-air tiap hari Ganti Pagi sama sore Selama ini Ya ada Bebek sakit Satu dua Itu Biasanya Yang umum Itu Mata biru Cara mengobatinya Ya kita Kasih obat Kadang trimisin Kadang itu Kita beli Di apotek Obat Selamat menikmati